Pada masa libur Natal dan tahun baru tahun 2020 ini, volume arus lalu lintas di Tol Cipali di Jawa Barat diperkirakan meningkat 12,6% dibandingkan tahun 2019 sebelumnya. PT Astra Tol Cipali menilai peningkatan ini dikarenakan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding dengan transportasi umum di masa pandemi saat ini. Di prediksi akan ada dua gelombang lonjakan arus lalu lintas di Tol Cipali yakni pada 24 hingga tanggal 27 Desember dan tanggal 31 Desember tahun 2020 hingga tanggal 3 Januari tahun 2021 mendatang. Prediksi peningkatan volume arus lalu lintas di Tol Cipali pada masa libur Natal dan tahun baru mendatang, disampaikan pihak Astra Tol Cipali pada selasa sore di Cirebon, Jawa Barat. Diperkirakan masa libur Natal dan tahun baru kali ini mengalamel peningkatan sebesar 12,6% dibandingkan dengan masa libur Natal dan tahun baru tahun 2019 lalu. Peningkatan ini diperkirakan di mana pada masa pandemi COVID-19 masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum lainnya yang dibatasi akibat pandemi COVID-19. Sementara untuk masa puncak arus lalu lintas Tol Cipali pada masa libur Natal dan tahun baru ini akan ada dua gelombang, masing-masing gelombang 24 sampai tanggal 27 Desember dengan prediksi 95.675 dan 94.636 kendaraan. Sementara gelombang ke-2 pada tanggal 31 Desember dengan prediksi 84.538 kendaraan, dan tanggal 3 Januari tahun 2021 dengan perkiraan 85.095 kendaraan yang melintas di Tol Cipali. Kenaikan prediksi liburan Natal dan tahun baru tahun ini adalah 12,6% dari tahun lalu 2019. Sesuai dengan kita prediksi dari yang dasarnya adalah lalin normal, new normal ya. New normal sekarang sudah mulai naik dari pandemi sebelumnya. Dan juga kondisi traveling yang tadi yang saya sampaikan bahwa orang lebih berkendara secara kendaraan dengan menggunakan kendaraan pribadi, mereka lebih nyaman dan lebih safety terhadap pandemi itu, Pak. Dasarnya adalah itu, Pak Pak. Mengantisipasi kepadatan di gerbang, Pak Pak? Untuk mengantisipasi kepadatan terkait dengan lonjakan lalu lintas yang kita prediksi ini, kita siapkan 30 gardu operasional dan juga 15, tambahan adalah 15 mobile reader, sehingga bisa dilakukan transaksi secara mobile. Dan juga kita menambah jumlah personil di gerbang tol, dan juga sarana-sarana agar memperlancar rekaya lalu lintas di gerbang tol. Sementara untuk menghadapi kemungkinan kepadatan dan lonjakan arus lalu lintas, pihak Astra Tol Cipali juga sudah mengantisipasi persiapan sejumlah gerbang tol. Seperti halnya di gerbang tol Palimanan disiapkan sebanyak 30 gardu transaksi utama maupun satelit, serta 15 mobile rider untuk mempercepat transaksi di gerbang tol Palimanan. Untuk keselamatan, masyarakat juga dihimbau agar tetap mematuhi rambu-rambu sepanjang jalan tol Cipali. Tim Liputan Info Channel 24 melaporkan.